Sebelum show ya, sebelum ganti baju, kita waktu lagi latihan, kelihatan enggak? Iya, di salah satu acara di Jakarta, itu yang saya bilang, saya ketemu, terus saya teriakan, saya panggil, Mas Didi kempot, terus dia menunjukkan saya, memang dia mikir, tapi dia di isu Gianto, aduh saya rasanya bangga banget, terima kasih, Mas foto, iya ayo, ayo foto, gitu. Minyak momen foto itu apa? Masih nyimpen? Coba boleh ditunjukkan? Ini sebelum show ya, sebelum ganti baju, kita waktu lagi latihan. Kelihatan enggak? Hajanya, merakyatnya, dan pedulinya kepada sesama, gitu. Dia memang seniman sejati, yang sangat peduli kepada lingkungannya, dan lagu-lagunya juga kelihatan sekali ya, apa adanya, membumi dan merakyat, gitu. Sehingga kita menikmati dengan, apa, bersahajanya dia, gitu. Lagunya pun sangat mudah diikutin, merakyat, dan akrab sekali, gitu loh. Menurut saya, begitu. Walaupun dengan bahasa Jawa, tapi tetap bisa dimengerti ya, Mbak? Betul, betul. Bahkan anak-anak milenial itu, apa, dianggapnya berarti masalah yang selama ini mereka hadapi, apapun itu, itu jangan dilihat sudut pandang masalahnya. Itu yang saya salut, dan dalam sekali artinya, bahwa dia mengajari kita semua untuk selalu bersyukur, bergembira, apapun masalah yang kita hadapi. Itu, saya ambil pelajaran dari almarhum itu. Mama Is, ada yang, apa namanya, Afal gak lagu, satu baik lah lagu, Almarhum Diti Kempot. Yang gitu loh, apa, Aamer Bojo. Kita suka nyanyi rame-rame sih. Aku coba dikit ya. Biar siap. Apa nih? Apa nih? Itu, biasanya kita kerakean di rumah, gitu, rame-rame, sambil bercanda-bercanda, sama keponakan-keponakan, nari-nari. Oh, pokoknya paling seru deh, kalau lagunya Mas Diti Kempot itu. Gitu. Gak tau, itu membawa kita bahagia, gitu. Terus kan, ya, setiap insan merasakan jatuh cinta. Kebetulan lagu, apa, Pamer Bojo itu kan, rasanya hancur, gitu kan. Makanya mereka punya kelompok, namanya Sobat Ambiar itu. Tapi, ayolah kita bergembira, gitu. Gak usah melihat keancuran itu, tapi, ngapain kita ikut ke masalah yang patah hati. Itu gak banget gitu buat dia, gitu. Ayo kita bergembira, slow aja, hadapin nih, nanti juga lewat, gitu. Itu yang saya ambil pelajaran dari lagu Mas Diti Kempot. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.